Fakta yang ketiga Selalu membawa tasbe Kemana-mana ya Seperti saya ini teman-teman Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim Nah ini fakta yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi Bersama saya Abdul Rahman Akam Dulur-dulur Nudil Murbar Dimana Wai Ayana semoga kalian sehat selalu Nah di video kali ini teman-teman ya Saya akan meng-share kepada kalian ya 5 fakta kebiasaan baik orang Arab Saudi ya Mungkin kebanyakan di Indonesia ya Mengira bahwa orang Arab Saudi itu jahat Terus jelek-jelek ya Pokoknya di mata orang Indonesia ini Kebanyakan orang Arab Saudi ini jelek ya Nah tapi tidak saya pungkiri teman-teman ya Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala itu Menciptakan segala dua hal yang berdampingan Ada yang baik dan ada juga yang buruk Ya begitu juga sifat manusia ya Namanya juga manusia ada yang baik juga Ada yang jelek Namun di video kali ini saya akan meng-share ya 5 kebaikan orang Arab Saudi yang sangat Menggemparkan dunia Islam ya Pokoknya Orang Islam yang ada di seluruh dunia ini Pasti terpukau ya dengan kebaikan-kebaikan orang Arab Saudi ini Pokoknya sebelum melanjutkan untuk menonton Teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe ya Dan silahkan follow instagram saya Emin Jiharmalik bisa DM saya secara langsung Apabila ada yang mau ditanyakan Untuk putaran TKI Arab Saudi Insya Allah saya akan membalasnya ya teman-teman Pokoknya ikutin terus teman-teman ya Oke teman-teman ya Sebelum melanjutkan untuk ke pembahasannya ya Ini biasa saya lagi jalan-jalan pagi ya Di sekitaran Haya VH4 Sekarang ya Cuaca di Arab Saudi ini cukup menung Dan Alhamdulillah ya Anginnya ini sangat seger sekali ke Badan kita ya Menjadi badan kita itu lebih sehat ya Apalagi dengan kita Berjalan kaki ya Nah seperti inilah teman-teman ya Situasinya di pagi hari di kota Jedang Ya memang Kalau pagi-pagi itu ya seperti ini ya teman-teman Kalau ada madrasah Kalau ada sekolahan gitu Oke teman-teman ya Biar nggak terlalu lama Kita masuk ke pokok pembahasannya ya teman-teman Nah disini saya akan membahas 5 fakta kebaikan orang Arab Saudi ya Oke yang pertama Nah yang pertama teman-teman ya Bila ada antiba Semua aktivitas dihentikan disini Nah ini termasuk Sifat dan kebaikan orang Arab ya Karena disini teman-teman ya Kalau sudah ada berkumandang itu Semua aktivitas Mau jual beli Mau kerja Mau apa Pokoknya semua dihentikan dan Harus sholat ya Harus pergi ke masjid Karena kebaikan orang Arab Saudi ini Ya ini sifat baiknya ya teman-teman Jadi Bila waktu ada antiba itu Semua aktivitas dihentikan ya Gitu teman-teman Nah itu fakta yang pertama ya Terus fakta yang kedua ya Kita lanjut Nah orang Arab ini Seneng sekali bersedekah Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman ya Kalau bersedekahnya itu Contoh majikan saya itu Bersedekah nih Bikin masjid Bikin apa Pokoknya uang sendiri itu Bikin masjid itu teman-teman ya Nah terus Apabila Waktu Ramadan tiba nih teman-teman Pokoknya teman-teman jangan Waalaikumsu Nah pokoknya teman-teman ya Bila Waktu Ramadan tiba itu Di tempat Keramean ya Di tempat mana saja Atau mau di masjid Mau di taman-taman itu Banyak sekali yang bersedekah ya Pokoknya teman-teman ya Kalau Mau ke Arab Saudi ini Jangan takut kelaparan ya Di mana-mana itu Disediakan Kalau apalagi Kalau bulan puasa Dan apalagi di Mekah ya Kota Suci Mekah Al-Qmukaroma itu Ada setiap pagi Toko yang Menggratiskan makanannya Ada orang yang bersedekah ya Membeli makanannya Di toko itu Lalu suruh dibagi-bagikan Nah itu fakta yang kedua ya Teman-teman Orang Arab ini Sedang sekali Bersodakoh Oke kita lanjut Ke fakta yang Ketiga Teman-teman ya Fakta yang ketiga ini Orang Arab selalu Mempakai Tasbih Waalaikumser Nah Orang Arab ini Kemana-mana Selalu membawa Tasbih ya Hal Hal yang sangat baik Hal Yang sangat unik pula ya Jadi kemana-mana itu Selalu bawa Tasbih Ya untuk apa Kalau Bukan untuk Bertasbih Untuk beristighfar ya Kepada Allah Kalian kalau ke Arab Saudi Pasti melihat ya Orang Arab ini Selalu membawa Tasbih Ini hal Kebaikan orang Arab Dan hal uniknya ya Mana ya Kalau gak percaya Silahkan Dilihat ya Ya mungkin Kalau kalian yang Di Arab Saudi Pasti sudah pada tahu ya TKI Ataupun TKW Yang kerja di Arab Pasti Suka tahu Suka membawa tasbih Nah itu Fakta yang Ketiga Teman-teman ya Nah sekarang Kita lanjut Ke fakta yang Keempatnya ya Orang Arab ini Emang sangat baik Nah Yang keempatnya itu Wanita Di Arab Saudi ini Dilundungi Dan dihormati Dan Dijung-jung tinggi Teman-teman ya Nah Disini tuh Teman-teman Wanita Di Arab Saudi ya Sangat Dihormati Dan Disini tuh Kalau punya Anak gadis Dijaganya Ketat-ketat Karena punya Anak gadis Di Arab Saudi ini Bagaikan punya Intan berlian Yang sangat mahal ya 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 Memang Di Arab Saudi ini Sangat mahal Sekali wanita itu Jadi Laki-laki Orang Arab ini Sangat Memprioritaskan Wanita ya Makanya Makanya Dijaga Teman-teman Wanita Dijung-jung tinggi Kalau mobil Disini Kalau mobil Disini Ditaruhnya Diluar Nah ini Kebaikan Orang Arab ya Daripada Naruh mobil Di rumah Ya Mending Di Luar Teman-teman Naruh mobilnya Tapi Wanitanya Dijaga Dengan baik-baik Ya Gitu Ini teman-teman Bisa lihat ya Disini tuh Mobil Gak ada Yang Jelek Ini Suzuki Ini Apa Dotke Itu ada Sukrolet Nah Teman-teman ya Dan disini tuh Ada Disediakan air minum Ya apabila kita Capek Hauz Orang Arab itu Suka Bersedekah air ya Kalau air itu Nomor satu Disedekahin Sama orang Arab itu ya Oke teman-teman ya Itu fakta Yang keempat Wanita Di Arab Saudi ini Sangat Dijung-jung tinggi Dan sangat Dilundungi ya Gitu Nah ini Sifat baik Orang Arab Saudi ya Teman-teman Oke Kita lanjut Ke fakta Yang Kelima Nah Fakta yang Kelima Teman-teman ya Tamu Di Arab Saudi ini Disambut Dengan meriah ya Apalagi Kalau kalian Mempunyai Sahabat Orang Arab ya Pokoknya Kalau kalian Diajak main Ke rumahnya Siap-siap ya Kalian itu Disambut Dengan Baik Dengan Mewah Disambut Pokoknya Kalau kalian Mempunyai Teman Orang Arab Jangan Kaget Nanti Kalau dikasih Makannya itu Di Tampan Yang besar Atau Di Sahan Yang besar Jadi Makannya itu Bareng Bareng Teman-teman Jadi Jangan Nanti Jangan Apa namanya Jangan Kaget ya Jangan makan Sendiri-sendiri Gitu Jangan Ngambil piring Sendiri-sendiri Sendiri ya Disini itu Tidak boleh Jadi Aturannya Tidak seperti itu Nanti Kalau kalian Mempunyai Sahabat Orang Arab Siap-siap Dijamu Dengan Keistimewahannya Orang Arab ya Terus Dengan Makanannya itu Bareng Teman-teman Kadang Dari Satu Kambing Satu Kambing Guling Satu Guluntungan Satu Ekor Kambing Langsung Ditaruh Di Tampan Tampan Sahan 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 Yang besar Nah Tadi ya Teman-teman Kayak gitu Pasti Seperti itu Teman-teman Ini Fakta Yang kelima Bahwa Tamu Di Arab Saudi Ini Disambut Dengan Meriah Oleh Tuan Rumah Teman-teman Nah Itu Tadi Teman-teman Lima Fakta Kebaikan Orang Arab Saudi Yang Patut Dicontoh Teman-teman Oke Kita Ulang Lagi Lima Fakta Kebiasaan Baik Orang Arab Saudi Ini Yang Yang pertama Yang pertama Teman-teman Bila Waktu Adan Tiba Semua Aktifitas Dihentikan Yang kedua Orang Arab Ini Suka Bersedekah Dan Bersedekahnya Ini Tidak Tanggung-tanggung Teman-teman Terus Yang ketiga Fakta Yang ketiga Selalu Membawa Tasbe Kemana-mana Seperti Saya Ini Teman-teman Allahuakbar Allahuakbar Astag Nah Ini Fakta Yang ketiga Terus Fakta Yang keempat Wanita Sangat Dilindungi Dihormati Dan Dijung-jung Tinggi Di Arab Saudi Teman-teman Terus Fakta Yang Kelima Nah Yang kelima Ini Tamu Di Arab Saudi Disambut Dengan Meriah Dengan Baik Hati Pokoknya Kalau Bertamu Ke orang Arab Ini Dijamu Bagaikan Raja Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Untuk Video kali ini Cukup Sampai Disini Dulu Mudah-mudahan Informasi Saya dapat Bermanfaat Buat Kalian Yang mau Ke Arab Saudi Mau Itu Umroh Mau Itu Hajian Mau Itu Trapling Jalan-jalan Mau Bekerja Arab Saudi Nah Saya Kasih Tahu Dulu 5 Fakta Di Arab Saudi Yang Orang Arab Itu Baik-baik Teman-teman Pokoknya Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Omongan-omongan Saya Buat Kalian Semua Oke Saya Abdurrahman Unudiri Jangan Lupa Di Like Dan Subcribe Dulu Di Channel Saya Biar Tambah Berkembang Lagi Dan Saya Ucapkan Buat Teman-teman Yang Sudah Subcribe Di Channel Saya Karena Sekarang Sudah 15.000 Subscriber Mudah-mudahan Channel Saya Tambah Berkembang Lagi Subscriber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh